Disini sebenarnya kita bisa melakukan entry sell pendek aja Oke ini adalah contoh bagaimana sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Agro ini bisa kita gunakan bagian keempat untuk melakukan entry sell Intro Halo guys selamat siang hari tanggal 13 Mei 2004 Siang ini saya hanya akan membahas PRNZ di USD dan sepertinya cukup menarik Oke seperti biasa saya akan melakukan sebuah analisa multi time frame analisis Nah kalau kita gunakan acuan dari time frame besar ini memang masih luar biasa biris banget ya Oke tetapi yang jadi concern saya adalah pada saat memang terjadi sebuah biris market Ketidakmampuan harga untuk melakukan break terhadap low yang ada disini Ini menjadi hal yang cukup menarik Low kemudian ini adalah high Disini market tertahan pada area drop base drop Gitu ya kemudian ini juga tertahan pada wilayah dari Wilayah dari area drop base rally Bagaimana di atas terjadi sebuah box Kemudian Harga turun secara signifikan dan pada saat mencoba untuk melakukan break terhadap low Hasil reaksi pada saat drop signifikan ini Reaksi harga tentu saja akibat reaksi dari area drop base rally Dan pada saat mencoba untuk turun Ini seperti tidak mampu break low Disinilah kita bisa berasumsi market tidak mampu membuat low yang lebih rendah Dan pada saat market push naik ke atas Bagaimana market juga tertahan pada area drop base drop Disinilah bagaimana market membuat break terhadap area rally base rally Kemudian sini ada DVD Market menahan harga kembali untuk harga push turun ke bawah Disinilah kita bisa bercerita bahwa ini adalah range harga saat ini Maka concern kita sekarang adalah Coba untuk melihat pergerakan harga lebih lanjut di time frame yang lebih kecil Oke jadi kita coba petakan pergerakan harga saat ini Harga ketahan pada area drop base drop Oke sebentar saya coba kasih aja Mapping yang lebih enak menggunakan yang sudah ada Oke kemudian ini adalah low nya Disini Oke saya boleh tambah selesai low nya Kemudian karena market tidak mampu membuat low lebih rendah Maka saya bisa kasih ini sebagai sebuah high nya Oke ini adalah low Ini adalah high Oke kita deketin Nah disini juga lebih clear Lebih jelas Dan perhatikan yang terjadi ketidakmampuan harga saat break terhadap low nya Terjadi push kenaikan yang lumayan signifikan Dan saya percaya bahwa di time frame kecil kemungkinan disini ada hidden base Ada drop base rally yang semenjang ini kemungkinan besar Anda tinggal gunakan nanti bisa coba lihat Look to the left Lihat pas history yang terjadi kemungkinan besar ada drop base rally Oke next kemudian terjadi kenaikan yang lumayan besar disini Ada imbalance yang luar biasa terjadi Terjadinya imbalance Kemudian menciptakan sebuah hidden base juga kembali Dan akhirnya terjadi kenaikan kembali di level Tapi kenaikan ini terbatas pada high yang terbentuk Dari swing high tertinggi So market push naik kembali dan akhirnya turun Dihajar untuk turun kembali Nah sekarang kita coba lihat di acuan time frame Yang melihat lebih dekat pergerakan harganya Bagaimana ini menciptakan sebuah momentum kembali Jadi ini saya percaya bahwa adalah aksi Merupakan reaksi harga terhadap low yang ada di bagian sebelah tadi Tapi menciptakan imbalance yang cukup kuat Kemudian ini menciptakan drop base rally Ya di biar drop base rally Dan disini market membuat high juga sama Membuat signifikan juga tapi kemudian harga tertahan Dan akhirnya turun kembali Tapi kemudian turunnya ini menciptakan sebuah momentum juga Maka ini menciptakan sebuah base baru mestinya Oke sekarang kita gunakan di acuan time frame yang lebih kecil Dan dari acuan time frame ini Kita bisa melihat bahwa ini terjadi breakout structure Oke kemudian ini menciptakan sebuah imbalance Retest ini adalah left shoulder Kemudian market tertahan Dan di bagian sini kita bisa melihat juga Ini adalah boss Dan kemungkinan besar ini adalah wilayah dari OB Pada saat market naik Ini ada imbalance yang cukup kuat menyertainya Maka disini kemungkinan besar akan menciptakan sebuah hidden base juga nanti Oke kita gunakan acuan time frame daily Untuk melihat lebih dekat pergerakan harganya Oke dari sini kita dapat informasi bahwa ketika market Masa lalunya ketika market turun Drop secara signifikan Ini terjadi boss Kemudian ini menciptakan drop base drop Disini sebenarnya kita bisa eksekusi untuk melakukan entry set Ya walaupun memang harga sempat tertahan Pada wilayah dari supportnya Ya jadi disini terjadi sebuah left retest ya Karena market sepertinya pada saat market turun Ini tidak langsung melakukan retest Kembali turun Dan malah terjadi sebuah penurunan yang cukup masif Kemudian langsung kena targetnya Ya tapi saya percaya bahwa ini tidak menjadi sebuah risk harga Dan disini kita bisa melakukan entry sell Kemudian market turun Dan akhirnya terjadilah sebuah drop Yang signifikan menciptakan area drop base drop Ini terjadi sebuah boss Maka ketika market mencoba untuk naik kembali Disini terjadi sebuah compression mestinya Dan akhirnya harga turun Biar lebih enak kita gunakan acuan tankrim A4 kembali Untuk melihat lebih dekat Oke disini market Pada saat market naik ke atas Tadi kita coba lihat ya Tadi saya sudah gambarkan di tankrim daily Ini datang pola dari DVD nya Pada saat terjadi sebuah reaksi harga Dan akhirnya drop signifikan Disini menciptakan sebuah base baru Bagaimana ada manipulasi terjadi di masa lalunya Bagaimana market membuat air membuat lower Lalu market membuat air kembali Dan push turun kembali turun Disini market membuat drop base drop kembali Disini sebenarnya kita bisa melakukan entry sell Sebenarnya untuk ambil pendek saja Saya sudah sampaikan sebelumnya Kalau teman-teman ikuti di free telegram Untuk teman-teman yang mungkin mau join di grup telegram Ada yang bisa klik video Oke ini adalah contoh bagaimana Sebelumnya saya sudah sampaikan Bahwa area ini bisa kita gunakan sebagai tempat Untuk melakukan entry sell Dan saya juga sudah remind sebelumnya Bagaimana ini menciptakan sebuah low Bagaimana ini adalah sebuah loss Begitu ya Sorry terjadi change of character Tepatnya change of character Mudah merkening ke atas Dan disini terjadi sebuah CP Terjadi sebuah compression Ini adalah change of character Oke Pada saat terjadi sebuah compression disini Ada drop signifikan Disini sebenarnya bisa Kita bisa expect harga untuk turun dulu sebentar Dengan target pada awal dari compression Dan hati-hati jika nanti Anda sudah sell di atas Seharusnya bisa jadi tempat Anda gunakan sebagai tempat untuk take profit Dan kita bisa expect nantinya Ini menjadi area berikutnya Jika terjadi sebuah kenaikan Dan waspada jika terjadi kenaikan Maka ini akan berpotensi menjadi sebuah Resistance yang di break Become support Jika benar-benar terjadi break Maka kita bisa expect nantinya Ini menjadi range harga yang baru Market akan bermain-main di area Dan itu sudah terjadi teman-teman Dengan yang ada pada contoh kasus di NU saat ini Ketika market melakukan break Adanya imbalance ini Memberikan informasi bahwa terjadinya approach Terjadinya kedatangan harga Menuju ke area dari OB Tempat kita plan melakukan sell tadi Menciptakan sebuah reaksi harga Yang cukup oke Dimana terjadi sebuah resisten Berpotensi jadi area support Oke Kalau kita gunakan ini sebagai area Maka mungkin Anda akan melihat ini Sebagai seperti sebuah pola Quasimodo ya Ya ini hati-hati buat teman-teman Yang mungkin kalau Anda menggunakan Sebuah pola Quasimodo Ini adalah sebuah pola Pola Quasimodo yang gagal Dan lihat bagaimana terjadinya Sebuah high ini adalah low Ini adalah higher high Market number power low Anda mungkin akan melakukan sell di sini Ini akan fail Atau barangkali dengan sel di sini Ini akan fail Why? Karena sudah penahit harga Dan pada saat terjadinya sebuah kenaikan Lalu market membuat Sebuah base gitu ya Membuat sebuah base yang cukup oke Menciptakan area rally base rally Disinilah sebenarnya bisa kita gunakan Sebagai area zone entry Yang kita bisa gunakan Sebagai Quasimodo Tak respect atau QMTR Atau disebut sebagai QMM Quasimodo manipulation Ada nama-nama yang berbeda ya Tapi informasi tersama Sebuah Quasimodo yang gagal di masa lalu Kemudian diberi oleh base yang lain Makanya akan jadi lebih important So dari informasi di sini Kita dapat gambaran Kemungkinan besar Harga akan naik Dan benar saja harga naik Dan target mungkin terdekat Jika Anda melakukan posisi buy Terhadap wilayah dari area Quasimodo tan respect ini Atau area base-nya Adalah pada high-nya Dan saat ini mata seperti sudah hit target Dan ini saat ini menciptakan sebuah base baru Gitu ya Nah Gimana plan saat ini Pada tanggal 13 Mei saat ini Untuk plan berikutnya Saya akan lebih prefer Untuk cari buy Cari buy-nya Tetapi saya akan tunggu Terjadi sebuah breakout structure kembali Dengan menunggu terjadinya breakout high-nya Internal structure high-nya Atau sekalian break terhadap wilayah dari I dari OB-nya Ya Saya akan lebih prefer untuk tunggu break Sekalian wilayah high dari OB-nya Karena jika itu terjadi break Maka Berpotensi terjadi Trend continuation kembali Lebih berpotensi untuk pulis Dibandingkan diri Jika itu terjadi kenaikan Maka saya akan cari buy Dengan target next Target berikutnya Jika itu berlanjut Maka Saya akan digunakan ini Sebagai sebuah target berikutnya Dimana wilayah dari area supply So Jika itu terjadi Maka saya akan cari buy Dengan ekspektasi saya Target berikutnya adalah Pada wilayah dari area top base drop Apakah itu akan terjadi Mari kita lihat sama-sama Apa yang terjadi minggu ini Tanggal Periode tanggal 13 Mei Sampai satu minggu berjalan Ya So ini akan jadi area target saya Bahkan kalau kita gunakan Ajan dari time frame Weekly Itu kelihatan sekali Bagaimana terjadi power Yang cukup oke disini Secara psikologi Buyer sudah mulai masuk ke market Ya So Tinggal tunggu satu step lagi aja Ini terjadi break out Ya Terjadi break out Maka itu akan oke Sikol saya Oke karena begitu teman-teman Semoga membantu Dan Buat teman-teman yang tertarik Untuk belajar mapping Seperti yang saya lakukan tadi Anda bisa belajar Smart money concept Saya akan ajarkan semuanya Dari awal Menggunakan analisa Multi time frame Lalu kita akan belajar Charge Boss Dan segala macam Ya Itu 8 kali pertemuan Kita akan mulai nanti Di awal Juni Pert 15 Dan buat teman-teman Mungkin yang mau dapetin Free signal Barangkali Saya akan share juga Free signal Dan juga akan Ajarkan teman-teman Ini juga secara free Yang gratis Ya Tapi dengan syarat tertentu Ya teman-teman Bisa klik juga Di bio saya Ya itu nanti akan Saya Lihat Tampilkan di deskripsi Ya Sarat dan ketentuan perlaku Untuk dapetin Free signal Dan juga dapetin Free edukasi Kita akan menggunakan Broker yang akan Saya gunakan Untuk kita Trade bareng